Polres Magetan menyiapkan gerai vaksinasi di beberapa pos pelayanan. Hal tersebut dilakukan untuk memberi pelayanan bagi warga atau pemudik yang belum melakukan vaksinasi lengkap. Pemkap Magetan bersama Forkopimda setempat menggelar rapat koordinasi pengamanan libur lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah di Pendopo, Surya, Gerah Magetan pada Senin siang. Beberapa hal dibahas terkait arus mudik yang diprediksi membludak setelah dua tahun adanya larangan mudik karena pandemi COVID-19. Kapolres Magetan AKBP Jakob Silvana Dallarezka mengatakan, selain mudik aman, mudik sehat menjadi komitmen mudik lebaran tahun ini. Dari itu, Polres menyiapkan gerai vaksin di beberapa pos pengamanan utamanya di tempat keramaian, baik terminal atau tempat wisata. Selain vaksin, petugas juga akan melakukan tes acak bagi yang belum vaksin lengkap. Nanti persiapan dalam rangka pengamanan operasi Tepat Semeru ini 2022, nanti Bepores akan membuat pospam. Pospam ada 8 titik, 8 titik pospam. Nanti ada 4 titik yang kita siapkan untuk gerai vaksin. Jadi nanti dia seperti masuk ke tempat objek wisata, itu akan kita periksa. Dia harus menggunakan aplikasi peduli lindungi. Kalau dia sesuai booster, sampai booster, vaksin ketiga itu cukup dengan aplikasi diperbolehkan. Tapi kalau dia hanya dosis 2, belum booster, dia wajib PCR. Wajib PCR, apalagi dosis 1, itu diwajibkan PCR 3x24 jam. Dalam pengamanan lebaran nanti, Polres sudah menyiagakan kurang lebih 600 personil gabungan yang akan ditempatkan di objek-objek vital. M. Ramzi, JTV, Magetan